Di antara hal besar lainnya yang dialami Imam Shafi'i adalah Surprise dari seorang halifah Harun al-Rashid Setelah Imam Shafi'i tiba di istana kepresidenan dinasti Bani Abasyah di Bagdad Maka beliau langsung menyapa sang halifah Santai dan rileks dulu wahai pemimpin orang-orang mu'min Kamu adalah pemimpin dan aku adalah orang yang dipimpin Dan kamu adalah orang yang berkuasa atas segala sesuatu yang ingin kamu kehendaki terhadapku Lalu Imam Shafi'i melanjutkan sapaannya seolah-olah beliau sedang meminta pendapat sang halifah Harun al-Rashid Wahai pemimpin orang-orang mu'min Apa pendapatmu tentang dua orang laki-laki yang salah satunya menganggapku sebagai saudaranya dan Satunya lagi menganggapku sebagai budaknya Dari keduanya mana yang lebih aku cintai Lalu sang halifah menjawab Orang yang menganggapmu sebagai saudaranya itulah yang lebih kamu cintai Kemudian Imam Shafi'i berkata Orang yang menganggapku sebagai saudaranya itu adalah kamu wahai pemimpin orang-orang mu'min Maka sesungguhnya kalian semua adalah keturunan Bani Abbas Dan sesungguhnya kami adalah saudara kalian dari Bani Mutolib Kalian menganggap kami adalah saudara bagi kalian Sementara mereka menganggap kalian sebagai budak bagi mereka Apakah bisa dicerna oleh akal Andai aku meninggalkan orang yang berkata Sesungguhnya aku adalah sepupunya Dan pergi menuju pada orang yang berkata Sesungguhnya aku adalah budak baginya Lalu Harun al-Rashid duduk di singgah sananya Dan dia tahu bahwasannya dia di hadapan orang alim yang tiada taraf Dan di hadapan pemberina sehat yang agung alias Imam Shafi'i Kemudian Harun al-Rashid melihat kepada Imam Shafi'i Dan dia merasa sangat beruntung sekali Seraya berkata Nasihatilah aku Lalu Imam Shafi'i menasehatinya sampai sang halifah dibuatnya menangis Hingga basah semua jenggotnya Sebagai ucapan terima kasih sang halifah pada Imam Shafi'i Akhirnya dia memerintahkan pada salah satu pegawainya Agar Imam Shafi'i diberi surprise hadiah yang sangat banyak sekali Melihat begitu banyaknya hadiah yang dia terima Sampai Imam Shafi'i berkata Demi Allah, sebelumnya aku tidak pernah memiliki uang sebesar seribu dinar Atau sekitar 49 juta Dari peristiwa yang terjadi antara beliau dengan sang halifah Akhirnya Imam Shafi'i hidup di ibu kota yakni Bagdad sangat dihormati dan dimuliakan dengan berbagai aktivitasnya Seperti mengajar, memberi fatwa dan menyebarkan ilmu di tengah-tengah warga ibu kota Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena beliau harus kembali lagi ke Mekah Sebagaimana disebutkan dalam keterangan di bawah ini Falama dخel Al-Safi'i على Harun Qal Al-Safi'i Mahla ya amir al-muminin Fahent al-ra'i وأna al-mari وأنت al-qadir على كل ما تريد منi Qal al-muminin Ma t'قول في رجلين أحدهما يراني أخاه والآخر يراني عبدا له أيهما أحب إلي Qal Harun الذي يراك أخاه أحب إليك فقال الشافعي فهو أنت يا أمير المؤمنين فإنكم ولد بني العباس وإننا إخوتكم من بني المطلب وأنتم تروننا إخوة لكم وهم يروننا عبيدا لهم فهل يعقل أن أترك من يقول إني ابن عمه وأن أذهب إلى من يقول إني عبد له فاستوى Harun في مجلسه وعلم أنه أمام عالم فذ وأمام واعظ كبير ونظر إليه هارون وسعد سعادة غامرة وقال له عظني فوعظه الشافعي حتى أبكاه واخضلت لحيته بالبكاء الشديد وأمر له هارون بعطاء كبير جدا يقول الشافعي والله ما ملكت من قبلها ألف دينار وعاش الشافعي في بغداد معززا مكرما يعلم الناس ويفتيهم وينشر العلم بينهم ولم يلبث فيها إلا قليلا حتى عادة مرة أخرى إلى مكة تزادها الله تشريفا وتكريما Karoma Imam Syafi selanjutnya adalah diberi isyarat bahwa ajal sudah dekat mungkin masih banyak orang awan yang belum tahu dan mendengar bahwa Imam Syafi pernah berguru kepada Sayyidah Nafisah Sayyidah Nafisah adalah cicit Rasulillah ia juga seorang ilmuwan perempuan yang paling terkemuka di masanya sehingga Imam Syafi pun berguru padanya sejak kecil Sayyidah Nafisah sudah hafal Al-Quran dan setiap selesai membaca Al-Quran beliau selalu berdoa Ya Allah mudahkanlah aku untuk berziarah ke makam Nabi Ibrahim ia memahami bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak monotesme sejati alias penganut kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu yaitu Allah dan selain Allah tidak bisa dan tidak sah untuk disebut sebagai Tuhan sekaligus Bapak Nabi Muhammad lewat jalur Nabi Ismail yang notabene keturunan Nabi Ibrahim sedangkan Sayyidah Nafisah sendiri adalah keturunan dari Nabi Muhammad selain berguru pada Sayyidah Nafisah Imam Syafi juga selalu meminta doa kesembuhan kepada gurunya setiap beliau sakit dengan cara mengutus salah satu murid atau sahabatnya kekediaman gurunya tersebut dan anehnya sebelum muridnya kembali sampai kepada Imam Syafi Imam Syafi sudah sembuh hal itu terjadi secara terus menerus dan berulang-ulang hingga tibalah saat dimana Imam Syafi mengalami sakit parah sehingga beliau meminta kembali salah satu sahabatnya untuk menemui Sayyidah Nafisah untuk keperluan yang sama yaitu meminta didoakan kesembuhan kali ini Sayyidah Nafisah hanya memberikan isyarat dengan berkata semoga Allah memberinya kegembiraan ketika berjumpa dengannya dengan bisa melihat zatnya yang agung mendengar ucapan dari gurunya tersebut Imam Syafi segera paham bahwa waktunya sudah akan tiba sehingga beliau segera berwasiat kepada murid utamanya yaitu Albu Waiti meminta agar Sayyidah Nafisah nanti yang akan mensyolati jenazahnya jika kelak dirinya wafat dan ternyata isyarat itu benar adanya dan akhirnya jenazah beliau dibawa ke rumah sang ulama perempuan tersebut untuk disalatkan sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini kemudian selamat menikmati 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 adapun selamat menikmati 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 selamat menikmati